Ilmu Pedang Pengejar Roh Jelit 7 Kayu sudah berubah menjadi perahu. Lu Yew Ewan dan Li Hao membeli rumah di kota itu kemudian mereka tinggal di sana. Lu Yew Ewan terkejut karena tahu-tahu saja dia sudah hamil, dia mempersiapkan semuanya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Selama beberapa bulan ini Li Hao sangat baik kepadanya. Walaupun Wisma Baima sudah lenyap, tapi kekayaan di luar Wisma Baima masih banyak. Bila hanya untuk memenuhi hidup mereka berdua, seumur hidup pun kekayaan itu tidak akan habis. Karena itu Li Hao tidak ingin terburu-buru mencari nafkah, seharian dia menemani Lu Yew Ewan mengobrol, tertawa, bernyanyi. Pada awalnya Lu Yew Ewan merasa tidak puas dengan dirinya yang harus menikah dengan Li Hao, Tapi seiring dengan waktu berjalan, Lu Yew Ewan pun mulai menikmatinya, dia mengira dia menikmati kehidupan ini, dia pun menyangka bahwa dia sudah mendapatkan kebahagiaan yang dia dambakan karena selalu ada seorang suami yang menemaninya. Tapi seiring dengan perutnya yang semakin membesar, dia merasakan ada yang salah. Setengah bulan yang lalu, dia merasakan nyawa kecil yang berada di dalam perutnya, akan menjadi seorang anak yang baik, anak itu sepertinya sengaja memberontak di dalam perut, membuat ibunya sakit perut, tapi dia malah tenggelam di dalam merasa gembira yang aneh. Dia akan mempunyai anak, semoga anak itu adalah seorang anak yang berkulit putih dan gemuk, permata ibunya yang paling berharga. Dia sudah merencanakan semuanya, bila anak yang lahir adalah laki-laki, dia ingin meminta izin kepada lihawagar anak itu diberi Margalu untuk meneruskan keturunan Margalu. Hari ini udara terasa sangat panas, matahari seperti menyemburkan api. Bidan sudah berpesan waktu-waktu sekarang ini jangan terlalu banyak makanan yang berminyak juga jangan memakan makanan yang dingin, tidak makan daging pun tidak apa-apa. Tapi sekarang hari begitu panas, es yang dingin sangat menggodanya. Dia sudah tidak tahan, diam-diam dia menyuruh seseorang membeli es kemudian dia pun memakannya. Mulutnya sangat ingin makan tapi perutnya sudah tidak dapat bertahan. Baru saja dia makan setengah jam, dia mulai merasa perutnya sakit, dia membaringkan dirinya di tempat tidur. Melihat keadaan istrinya seperti itu, Li Hao yang baru saja pulang sangat terkejut, segera dia memanggil Tabib dan juga Bidan. Ternyata dia hanya mengalami perut yang dingin saja. Tabib memberikan resep kemudian pergi, Bidan pun karena tidak ada lagi yang harus dia lakukan maka dia hanya menemani Lu Ye Uewon mengobrol. Li Hao baru pulang membeli obat, dia berkata kepada Bidan, Mama Wong, tolong masakan obat ini, aku ada janji dan harus pergi lagi, aku titip Lu Ye Uewon kepadamu. Mama Wong tertawa dan berkata, Bila Tuan memang ada perlu, pergilah, istrimu biar aku yang mengurus. Li Hao pun pergi, lama dia belum kembali. Malam sudah tiba, Li Hao masih belum kembali, akhirnya Lu Ye Uewon pun tertidur, begitu dia terbangun waktu sudah menunjukkan pukul 5 subuh. Lu Ye Uewon melihat Li Hao yang sedang tertidur dengan nyenyak, lampu pun dipadamkannya. Ternyata Li Hao tidak sempat berganti baju, Lu Ye Uewon merasa marah dan dia memanggil, Kakak Hao, Kakak Hao. Li Hao membuka matanya dan bertanya, Ada apa? Kata Lu Ye Uewon, Kapan kau pulang? Aku sudah lama pulang, melihatmu sudah tertidur pulas, aku tidak. Kata Lu Ye Uewon, Tadi Tabib sudah berpesan, sebelum tidur harus minum satu kali lagi, tapi kau. Kata-katanya belum habis tapi dia sudah menangis terseduh-seduh, Lu Ye Uewon merasa sangat kesal dengan kelakuan Li Hao. Dengan cepat Li Hao bangun, sambil mengenakan baju, sambil berkata, Baik, baik istriku, aku segera memasakkan obat untukmu, jangan marah lagi. Lu Ye Uewon menjadi tertawa, melihat Li Hao sedang memasakkan obat untuknya, Lu Ye Uewon bertanya, Suamiku, kemarin kau ada perlu apa, sampai lupa memasakkan obat untukku? Li Hao menjawab, Adik, jangan menanyakan hal ini lagi. Dengan terkejut Lu Ye Uewon bertanya, ada hal apa yang membuatmu menutupinya dariku? Kata Li Hao, sebenarnya aku tidak boleh membohongi dirimu tapi, hari ini kau kenapa? Mengapa selalu tidak berterus terang kepadaku? Li Hao mendekat kemudian menggenggam tangan Lu Ye Uewon, pelan-pelan dia berkata, Adik, aku malu, aku adalah seorang laki-laki dan bisa ilmu silat, aku menikah dan akan mempunyai anak, semua ini menggunakan warisan milik adik. Lu Ye Uewon tersenyum dan berkata, Kakak, kita adalah suami istri, mengapa kau berkata seperti itu? Li Hao tertawa dan menggelengkan kepalanya, tapi aku harus berdiri sendiri, walaupun Paman mempunyai banyak warisan untukmu, tapi bila kita tidak bekerja, kita akan menghabiskan warisan itu, kebetulan di kota ini akan didirikan sebuah kantor biaw, aku ingin menitipkan pada Bos Wong agar menghubungi, kata Lu Ye Uewon, ini adalah hal yang menyenangkan, mengapa harus membohongiku? kata Li Hao, memang seharusnya menjadi kabar yang menyenangkan, tapi aku harus mengundang dia makan dan memberi sesuatu kepadanya, semua itu harus menggunakan uang, aku takut adik malah akan menjadi marah. Lu Ye Uewon tertawa dan berkata, ini adalah kesempatan yang sangat baik, bila kita memancing harus menggunakan umpan, tidak mungkin tanpa umpan ikan dapat terpancing. Wang hasil penjualan sawah ada di lemari, bila kau ingin menggunakannya, ambillah. Obat sudah mendidih, Li Hao membereskan semuanya, pada saat keluar dari sana wajahnya terlihat sinis dan licik. Lu Ye Uewon tidak bertanya persiapan membangun kantor Giao sampai di tahap apa, Li Hao semakin sering keluar rumah, pagi pergi pulang malam, malah sudah dua hari ini dia tidak pulang. Setiap kali Lu Ye Uewon bertanya, dia tidak bisa menjawab, kadang-kadang malah marah-marah. Lu Ye Uewon hanya bisa menahan diri, mungkin menjadi seorang istri harus bisa menahan diri, mungkin saja pekerjaan suaminya di luar tidak begitu lancar. Tapi ada sesuatu yang membuat Lu Ye Uewon curiga, sewaktu akan pergi wajah Li Hao selalu terlihat gembira, sama sekali bukan wajah yang memperlihatkan bahwa pekerjaannya tidak berjalan lancar. Pernah Lu Ye Uewon berniat untuk menemui bos Wong si penjual sutrat, tapi dia tidak jadi bertemu, dia takut orang-orang akan membicarakan dia sebagai istri yang selalu mencurigai gerak-gerik suami, dan hal ini akan membuat Li Hao menjadi malu. Tapi hari ini dia sudah tidak tahan lagi, setelah makan malam Li Hao sudah berniat akan pergi, dia membawa uang sangat banyak, bila mereka bukan orang yang sangat kaya, jumlah ini bukanlah jumlah yang kecil. Kali ini Lu Ye Uewon harus hati-hati, dia ingin hari ini juga mendapatkan semua jawaban dari teka-teki ini. Tapi dia hanya diam. Begitu Li Hao meninggalkan rumah, Lu Ye Uewon segera mengganti bajunya dengan pakaian yang ketat, kemudian memakai pakaian longgar, dia menguntit dari belakang. Li Hao memutari kota, kemudian mencari seekor kuda, segera dia pergi dari kota, tujuannya adalah ke kota Wusan. Jarak dari kota ini ke kota Wusan kurang lebih 80 km. Lu Ye Uewon merasa kesal karena kedua kakinya tidak akan bisa mengejar kuda milik Li Hao yang berkaki empat. Dari mana dia bisa mendapatkan kuda dalam waktu yang singkat? Dia tahu tidak akan cukup waktu untuk mencari kuda, dengan terpaksa dia menggunakan ilmu meringankan tubuh, mengikuti Li Hao dari belakang. Walaupun Lu Ye Uewon sudah berkeringat, tapi kemampuannya masih ada, yang membuat kesal adalah dia sudah kehilangan jejak Li Hao. Dia tampak ragu, tiba-tiba di depannya ada sebuah kota kecil, dalam hati Lu Ye Uewon berpikir, sebaiknya aku ke kota dulu untuk beristirahat, bila tidak berhasil menemukan dia, masih ada kesempatan lain, bila sekarang pulang aku harus mencari seekor kuda. Baru saja keluar dari kota Suolong, dia mulai menggunakan ilmu meringankan tubuh, dia merasa di bawah kakinya ada angin, pemandangan di kiri dan kanannya tampak mundur dengan cepat, hatinya sangat senang. Aku, Lu Ye Uewon, menjadi ibu rumah tangga sudah setengah tahun, hanya memasak dan menjahit, kemampuanku yang dulu tidak hilang. Baru saja sebentar bergerak, tubuhnya mulai terasa sakit, apalagi perutnya terasa berat, selangkah pun hampir tidak bisa bergerak. Di depan sana ada sebuah rumah makan kecil, rumah makan itu sangat sederhana, ruangannya pun kecil. Dia masuk ke dalam dan berpikir, walaupun aku tidak merasa lapar, aku masih bisa minum sekalian beristirahat, moga-moga kejadian dulu jangan terjadi lagi, begitu memalukan. Dia mulai memeriksa, apakah dia membawa uang. Setelah yakin dia membawanya, baru dia masuk ke rumah makan itu. Dia tidak menunggu pelayan datang, dia mengeluarkan uang dan meletakannya di atas meja dan berkata, aku tidak makan, aku hanya menginginkan sepoci teh yang paling bagus, sisa uang ini untukmu. Pelayan itu tertawa dan berkata, terima kasih, nyonya. Kata Lu Ye U El Wan, cepat bawakan aku teh. Hanya dalam waktu singkat teh sudah diantar ke hadapan Lu Ye U El Wan, di meja sebelah sana, duduk tiga orang laki-laki, mereka mengobrol sambil minum arak. Begitu melihat Lu Ye U El Wan masuk, mereka hanya melihat sebentar kemudian dan melanjutkan obrolan mereka. Salah satu dari mereka berkata, aku harus pulang karena Tuan Wu Wang sedang menunggu jawabanku. Yang satu lagi adalah laki-laki berhidung merah, dia berkata, kakak Jin, kau sudah mendapatkan pekerjaan, jangan lupakan kami. Kita belum selesai mengobrol, kau sudah mau pulang. Laki-laki bermarga Jin itu berkata, kakak Liu, jangan bercanda aku mendapatkan pekerjaan ini karena aku hanya seorang pengurus kecil, orang seperti diriku di rumah Tuan Wu Wang sangat banyak, posisi di atas masih ada atasan yaitu ketua pengurus. Laki-laki kurus itu berkata, saudara Jin baru beberapa tahun bekerja di luar sudah pandai bicara, sampai sekarang kami belum tahu saudara Jin mendapatkan pekerjaan sebagai apa. Benar-benar menganggap kami adalah orang lain. Si marga Jin itu melihat ke kiri kemudian ke kanan, setelah itu baru berkata, bukan aku tidak mau mengatakannya, semua ini menyangkut nama besar Tuan Wu Wang. Baiklah aku akan menceritakannya, supaya nanti kalian tidak akan curiga lagi kepada aku. Lu Yehue Won sedang duduk minum teh sambil beristirahat, tidak sengaja dia mendengar percakapan mereka, karena rumah makan itu terlalu kecil dan saat itu tidak ada tamu lain, secara otomatis percakapan mereka masuk ke telinganya. Marga Jin itu berkata, istri muda Tuan Wu Wang sangat banyak, sebenarnya itu pun tidak apa-apa, bila kurang dia akan mencari satu orang lagi, walaupun perempuan ini keluar dari rumah bordil, katanya dia juga datang dari selatan dan dia masih muda, kulitnya halus dan putih, membuat laki-laki menjadi tertarik. Tuan Wu Wang membelinya dengan harga 5.000 cil perat. Kemudian Tuan Wu Wang menjadikannya sebagai istri kelima, dia sangat cantik, bila tidak percaya kalian bisa melihatnya ke sana. Kata laki. Laki bermarga Jin itu lagi, tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Wu Wang adalah keranjang rotan menimba air, pepatah, uang dan orang sama-sama tidak diadapatkan. Apakah perempuan itu mati? Jangan terburu-buru menyimpulkan, dengarkan aku dulu, setahun yang lalu di kota ini tinggal seorang yang bermargali, dia laki-laki yang tampan, ilmu silatnya juga lumayan, tidak lama dia pun sudah kenal dan akrab dengan Tuan Wu Wang. Begitu pula perempuan yang bernama Chuwi Yun menjadi istri kelima Tuan Wu Wang, si Margali itu lebih sering datang, hampir setiap hari dia datang ke sana. Kata Liu Er, apakah semua ini adalah karena perempuan itu? Benar, tebakanmu sangat benar, tapi beberapa hari ini si Margali sudah tidak datang lagi, coba kalian tebak, apa alasannya? Apakah dia membawa perempuan itu melarikan diri? Kau hampir separuh benar, jawab Jin sambil tertawa dingin, ada pet patah yang mengatakan, dalamnya hati orang sulit ditebak. Dia mengambil perempuan itu dan menjadikannya. Liu Yehue Wong mendengar semuanya, hal ini benar-benar membuatnya marah, yang bermargali itu mengatakan bahwa Tuan Wu Wang adalah bos dari toko sutra. Baru satu tahun lalu Tuan Wu Wang tinggal di kota ini. Yang bermargali tidak lain adalah Li Hao. Liu Yehue Wong merasa kepalanya menjadi besar, selanjutnya si Margajin mengatakan apa tidak didengarnya lagi, kemudian si Margajin pun pergi dari sana. Liu Yehue Wong pun mengikutinya, dan mencegatnya, kemudian hanya dengan uang sedikit, dan beberapa patah kata, Liu Yehue Wong sudah tahu apa yang sudah terjadi. Bulan sabit menggantung di atas langit, sinarnya lembut seperti riak air, bintang-bintang berkilauan, katak di kolam sedang bernyanyi, mengeluarkan suara yang indah. Jangkrik pun sepertinya tidak mau kalah dengan suasana malam yang indah itu. Bayangan seseorang seperti burung malam masuk ke dalam hutan, dia meloncat melewati tembok. Dengan ringan dia melayang melewati tembok itu, dia mendarat di sebuah pohon besar, daun-daun menutupi tubuhnya. Di sana ada sebuah rumah kecil, terdiri dari tiga buah kamar, di kamar utama lampu masih menyala. Orang itu langsung masuk ke atas rumah, kedua kakinya mengait ke atap rumah, dia bisa melihat keadaan di dalam, di bawah sinar bulan terlihat bahwa orang itu tak lain adalah Liu Yehue Wong. Begitu dia tahu kelakuan Li Hao selama ini, benar-benar telah membuatnya marah. Menurut informasi dari pelayan yang bernama Yehue Wong, Liu Yehue Wong tahu di mana tempat tinggal perempuan yang bernama Chuyun itu. Dia tahu Li Hao pasti berada di sana, dia akan membuat perhitungan dengan Li Hao. Dia berusaha meredam kemarahannya. Dalam hati dia berpikir, sepertinya si Margali itu sejak dulu membohongiku, dia tidak pernah berpikir akan sehidup semati denganku. Kalau tidak, mengapa hanya dalam waktu beberapa bulan saja dia sudah seperti begitu? Dia juga banyak akal, lidahnya seperti pegas bisa ditarik dan diulur. Bila tidak ada bukti yang kuat, dia pasti tidak akan mau mengakuinya. Mungkin dia akan membohongiku dengan Caroline. Setelah dia yakin langkah apa yang akan diambil, dia beristirahat di tempat yang sepi. Begitu hari sudah gelap dia kembali ke kota. Di sana adalah kamar tidur. Walaupun perabot rumah tidak terlalu banyak, tapi terlihat sangat bersih. Semuanya lengkap, cermin, meja rias dan lainnya. Di dekat dinding masih ada sebuah tempat tidur yang dipasang ke lambu. Tampak laki-laki dan perempuan yang sedang telanjang bulat dan mereka saling berpelukan, mereka adalah. Hanya melihat sebentar saja, wajah Lu Ye Uewon memerah. Segera badannya digulingkan ke atas, tapi jantungnya bergetas kencang. Apakah laki-laki itu adalah lihau? Lu Ye Uewon juga tidak bisa melihatnya dengan jelas. Lu Ye Uewon mencoba menenangkan dirinya. Dia kembali menurunkan badannya. Kali ini dia melihat dengan jelas, laki-laki itu adalah lihau. Seorang perempuan genit sedang berada dalam pelukannya. Lu Ye Uewon sangat marah. Baru saja dia berniat akan menurunkan badannya, dia mendengar perempuan itu dengan manja berkata, suamiku, kapan kau baru bisa tinggal di sini? Kau hanya datang dengan sembunyi-sembunyi, aku tidak tahu berapa lama harus terus menunggumu. Li Hau memeluknya lebih erat lagi dan tertawa, aku berada di sini, kenapa? Apakah kau masih tidak puas dengan permainan tadi? Perempuan itu berkata, kau baru saja beristirahat sebentar, sudah harus kembali ke rumah si Kemal itu, aku tidak. Sayangku, hari ini aku tidak akan pulang, aku akan memelukmu semalaman, apakah itu cukup? Bohong, kau datang ke sini dengan menunggang kuda, sudah bersiap-siap akan pulang malam ini. Kau mengira aku. Li Hau tertawa dan berkata, hari ini aku tidak akan pulang. Apakah benar? Kau kira aku rela kembali ke sana? Aku beritahu ini kepadamu, si perut buncit itu sangat membosankan. Kalau dia sedang manja, aku ingin muntah rasanya. Kalau begitu kenapa kau harus pulang? Perempuan itu naik ke tubuh Li Hau dan berkata, berjanjilah kepadaku, kau tidak akan kembali lagi ke sana. Li Hau menarik nafas dan berkata, aku terpaksa harus kembali karena kita harus membeli perabot rumah dan semua itu berasal dari uangnya. Sayang, kau tenang saja, nanti aku akan. Tiba-tiba terdengar suara pintu di doberak. Lu Yew Ewan dengan marah sudah berdiri di depan pintu dan mementak si Margali, keluar kau. Chu Yun kaget dan masuk ke dalam pelukan Li Hau. Li Hau juga terkejut, keringat dingin mulai membasai dahinya. Dia mendorong Chu Yun ke sisi, kemudian memakai baju dan berkata, adik Wan, aku. Lu Yew Ewan marah dan berkata, siapa adik Wan? Kau lebih rendah dari seekor anjing, kau mau membohongiku dengan kata-kata apa lagi? Karena marah suara Lu Yew Ewan menjadi serak. Air mati sudah meneteskan dari sudut matanya. Li Hau berlutut di bawah, dengan wajah yang patut dikasihani. Dia berkata, adik Wan, aku bukan orang. Maafkanlah aku sekali ini saja karena kita adalah suami istri. Kemudian Li Hau menampar dirinya sendiri. Melihat keadaan ini, hati Lu Yew Ewan sudah mulai luluh. Dia berpikir, memang benar kami ini adalah suami istri, apalagi aku akan mempunyai seorang anak, apakah dia harus lahir dan tidak mempunyai? Dia terdiam lagi, akhirnya dia menarik nafas dan berkata, hitung-hitung aku sial bertemu denganmu yang seperti binatang, bangunlah. Terima kasih, adik Wan, Li Hau berdiri dan mengenakan baju. Terdengar Lu Yew Ewan membentak, suruh perempuan itu memakai baju dan keluar dari rumah ini. Seisi rumah ini dibeli dengan memakai uangku, aku tidak butuh rumah ini. Di depanku, bakarlah rumah ini. Hat pilih Hau bergetar, dia berkata, adik Wan, kau jangan terlalu mendesak, aku. Kenapa, apakah kau ingin mencari siasat lain lagi? Mimpi kau. Cui Yun melihat Lu Yew Ewan yang tidak terlalu menekannya, dengan cepat dia sudah mengambil baju dan langsung dipakainya. Tiba-tiba Lu Yew Ewan merasa di belakangnya ada suatu gerakan aneh, hatinya bergetar karena dia melihat Li Hau dengan golok meloncat ke arahnya. Dia kaget, dengan cepat dia menundukkan badan. Dengan jurus singa tidur menggigit pedang, tapi bersamaan dengan itu, perutnya terasa sakit dan gerakannya pun menjadi agak lamban. Rambutnya sudah dijambak oleh Li Hau, dan pinggangnya. Ilmu silat Li Hau jauh di bawah Lu Yew Ewan, tapi karena Lu Yew Ewan sedang hamil, badannya terasa berat dan gerakannya tidak lincah, apalagi semua terjadi begitu tiba-tiba. Walaupun hanya satu jurus, Lu Yew Ewan sudah tertangkap oleh Li Hau. Li Hau tertawa dengan aneh dan berkata, Hei Kumal, berani kau memerintah Cuan Li, kau benar-benar tidak tahu diri. Hari ini kau harus menyaksikan Cuan Li bermain cinta dengan Nona Chuy Yun. Biar kau juga ikut menikmatinya. Dia melempar Lu Yew Ewan seperti sampah ke bawah tempat tidur. Chuy Yun melihat Lu Yew Ewan sudah tertangkap, dia sangat gembira. Sekarang dia sudah tidak takut lagi, dia melihat Lu Yew Ewan tepat tersungkur di dekat kakinya. Segera dia mendekat, dia ingin menampar Lu Yew Ewan. Li Hau melihat gerakannya, dia merasa kaget dan berteriak, Chuy Yun, hati-hati. Tapi semua sudah terlambat. Walaupun Lu Yew Ewan terlempar hingga membuat badannya terasa sakit, tapi juga membuatnya marah. Dia melihat Chuy Yun datang menghampirinya untuk menyerang, dia menahan tubuhnya yang sakit dan dia sudah mengeluarkan serangan. Tangan Lu Yew Ewan sudah dikeluarkan. Chuy Yun merasa tenggorokan manis, darah sudah menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya melayang dan jatuh dengan menabrak tiang tempat tidur. Tempat tidur bergoyang kencang. Pedang Li Hau yang tergantung di dinding terjatuh di sisi Lu Yew Ewan. Lu Yew Ewan yang sedang hamil tua terjatuh hingga tidak bisa bangun, tapi Lu Yew Ewan tidak melihat. Dia hanya memihat nona Chuy Yun muntah darah. Li Hau mengkhawatirkan keadaannya dan juga sangat marah kepada Lu Yew Ewan. Dia berteriak, Kau. Segera Li Hau menyerang Lu Yew Ewan dengan golok. Lu Yew Ewan melihat wajah Li Hau. Lu Yew Ewan tahu bahwa Li Hau sekarang ingin membunuh dirinya. Dia mengambil pedang dengan jurus naga malas memuntahkan air, pedang sudah ditusukan ke dada Li Hau. Li Hau melihat ada kilauan benda yang datang, dia ingin menghentikan gerakan tubuhnya, tapi sudah tidak ada waktu lagi, pedang sudah masuk ke dalam dadanya dan darah pun bermunkratan. Matt Li Hau membelalak seperti macu ikan yang sudah mati. Sampai mati pun dia tidak menyangka bahwa Lu Yew Ewan yang selalu lembut, penurut dan menerima semuanya dengan pasrah bisa membunuhnya. Lu Yew Ewan sudah berada di luar kota. Dia membalikan tubuh untuk melihat sekali lagi, rumah sudah terbakar, hanya dalam waktu sekejap api sudah membesar. Dia tertawa kecut juga menghela nafas, tapi dia tetap berjalan terus. Dia merasa sangat lelah, tubuh yang tadi terlempar masih terasa sakit. Apalagi perutnya, nyawa yang berada di dalam perut sepertinya sedang marah. Dengan sekuat tenaga bayinya memerontak. Hatinya terasa sakit, setelah dia diperkosa karena terpaksa, dia menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Dia berpikir hanya ingin meneruskan sisa hidup ini. Tapi akhirnya Lu Yew Ewan malah tetap membunuhnya. Kelak bagaimana dengan hidupnya? Di depannya semua begitu menakutkan, entah apa yang akan terjadi nanti. Ada suara kentongan yang berbunyi, tanda bahwa penduduk di sana sudah mengetahui ada kebakaran dan mengumpulkan orang untuk membantu. Lu Yew Ewan tidak membalikan kepalanya lagi, dia hanya tahu sepasang manusia seperti anjing itu sudah terbakar hangus, tidak ada orang yang bisa mengenali wajah mereka lagi. Dia tertawa kecut. Tertawa sedihnya hanya terlihat sebentar, sisanya hanya ada kepahitan. Dia tahu dia tidak akan bisa pulang dengan berjalan kaki. Di sisi jalan itu ada sebuah hutan yang kecil. Dengan terhuyung-huyung dia masuk ke dalam hutan. Dia ingin beristirahat sebentar. Hanya dalam waktu singkat tawan hitam sudah menelan bulan yang bersinar. Bumi dan langit menjadi gelap. Angin dingin mulai berhembus, bintang yang tersisa di langit sepertinya tahu akan ada bencana yang datang. Bintang-bintang itu mengedip-ngedipkan sinarnya, angin berhembus lagi. Bintang-bintang tertelan oleh kegelapan malam, mereka seperti ingin menghindar dari bencana ini, tiba-tiba mereka menghilang. Angin berhembus lebih kencang lagi. Di dalam tiupan angin mulai disertai titik air berarti sudah turun hujan. Hujan seperti dikejutkan oleh angin. Mereka mengeluarkan suara, suara ini seperti tangisan setan. Tiba-tiba di tempat jauh terlihat ada cahaya, seperti ingin menyebek awan hitam ini. Dia datang dari jauh lewat di atas kepalanya. Seperti seekor ular putih yang turun dari langit kemudian mengeluarkan suara yang sangat keras. Di tempat jauh sebuah pohon cemara yang sudah tua terbakar. Tapi semua ini hanya terjadi sebentar, air hujan segera memadamkan api. Lu Ye Uewon hanya terkena sedikit hujan, dia sudah masuk ke dalam hutan itu. Petir dan hujan membuat badannya gemetar. Angin semakin kencang, pohon-pohon pun bergoyang, hujan terus turun dengan deras. Suara angin, tanah, hujan bercampur baur membuat Lu Ye Uewon tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Di dalam hutan seperti banyak setan sedang menjerit dan menangis. Lu Ye Uewon baru pertama kali mengalami perasaan seperti ini. Dia takut dan tubuhnya gemetar tapi dia tidak bisa menghindari semua ini, tidak ada care lain, terpaksa dia memenjamkan mat menerima apa semuanya dengan pasrah. Hujan lebat biasa datang dengan cepat, pergi pun cepat, hanya dalam waktu singkat, hujan mulai reda. Tidak ada setengah jam, awan sudah terusir ke pojok langit. Di langit sudah muncul bulan sabit, bintang-bintang seperti anak-anak dengan nakal mengedipkan matanya. Malam yang dingin dan basah, tapi udara terasa lebih bersih dan segar. Tapi Lu Ye Uewon yang duduk di bawah pohon tidak bisa berdiri lagi, belum pernah rasa sakit begitu menyiksanya. Keringat sebesar biji kacang keluar dari dahinya. Walaupun dia tahu tidak akan ada orang yang menolongnya, tapi dia tetap berteriak karena sakit. Suaranya sedih dan sangat dikasihani dan teriakannya semakin kencang, seperti teriakan akhirnya suaranya berhenti, digantikan dengan suara tangisan bayi. Bayi itu seperti tidak suka dengan keadaan di sana. Tangisannya semakin kencang seperti sedang memprotes. Lu Ye Uewon dengan pedang yang baru membunuh ayahnya memotong ari-ari bayi dan membuka selembar bajunya untuk membungkus si bayi. Kemudian dengan lembut Lu Ye Uewon menggendongnya ke dalam pelukannya yang hangat. Dalam pelukannya ada nyawa kecil yang ditunggu-tunggu kelahirannya tapi wajah Lu Ye Uewon sama sekali tidak terlihat senang atau tersenyum. Kedua matel Lu Ye Uewon memandang ke tempat yang jauh. Dia seperti tidak melihat apapun suka, sakit, sedih, senang, semua tidak terlihat olehnya. Pagi hari Mama Wang masuk ke dalam rumah. Seorang bayi mungil sudah tertidur di sisi Lu Ye Uewon. Mama Wang kaget dan berkata, Nyonya, kapan kau melahirkan? Lu Ye Uewon terbangun oleh suara pintu yang terbuka, dengan lemah dia berkata, Kemarin malam, apakah Wang tidak berada di rumah? Lu Ye Uewon menghela nafas dan berkata, Semalam dia tidak pulang. Mama Wang tidak bertanya lagi, dia hanya merasa terkejut dan berkata, Nyonya melahirkan di rumah sedangkan dia bersenang-senang di luar. Ada keperluan apapun harus bisa ditunda dulu. Tapi melahirkan pada kandungan tujuh bulan bukan hal yang mengejutkan juga. Tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa, tapi kenapa bayi ini lahir lebih awal? Walaupun kaget, Mama Wang tetap dengan tekun mengurus Lu Ye Uewon. Melihat Li Hao tidak pulang lagi, Mama Wang datang pagi dan pulang malam, mengurus Lu Ye Uewon dengan telatan. Walaupun perkataan terima kasih tidak pernah terucap dari mulut Lu Ye Uewon, tapi dia tetap datang mungkin semua ini karena uang. Hari keempat, Mama Wang tidak datang, Lu Ye Uewon terpaksa harus mengurus dirinya sendiri. Yang menguntungkan baginya adalah meskipun dia melahirkan di bawah hujan deras dan pada malam hari, tapi ibu dan anak ini tidak sakit. Selama tiga hari berturut-turut, Mama Wang tidak datang. Hari keempat malam, Mama Wang seperti seorang pencuri masuk ke dalam kamar, kemudian menutup pintu kamar dan mendekati Lu Ye Uewon, dia bertanya, apakah selama dua hari ini keadaannya baik-baik saja? Untung ada Mama Wang, aku masih bisa melewati dengan baik. Dua hari ini aku tidak datang, mungkin. Lu Ye Uewon tersenyum dan berkata, semua orang kadang-kadang pasti ada perlu, Mama Wang tidak perlu merasa sungkan. Tidak, kata Mama Wang, karena nyonya, aku tidak. Tanya Lu Ye Uewon, ada apa denganku, sampai membuat Mama Wang tidak bisa datang kesini? Mama Wang ragu kemudian menjawab, selama dua hari ini, apakah Tuan pulang? Hati Lu Ye Uewon bergetar, tapi dia tidak bicara, hanya mengangguk. Tiba-tiba Mama Wang menghela nafas dan berkata, benar-benar tidak disangka, aku tidak akan membohongi nyonya lagi. Aku mengira Tuan sangat baik, ternyata dia melakukan hal seperti ini. Lu Ye Uewon sudah tahu Mama Wang akan mengatakan apa, tapi Lu Ye Uewon berpura-pura terkejut dan bertanya, Mama Wang, memangnya ada apa dengan Tuan? Mama Wang menceritakan tentang peristiwa kebakaran, kemudian berkata, di kantor polisi, para polisi dengan teliti memeriksa. Meskipun laki-laki dan perempuan itu terbakar hingga hangus, tapi menurut pemeriksaan, laki-laki itu sebelum terbakar sudah tertusuk di dadanya. Tusukan itu sangat sadis, dada dan punggung, kedua tulangnya, sudah putus. Sedangkan perempuan itu, tulang dada masuk ke dalam paru-paru. Mungkin dia ditendang oleh kaki. Begitu diselidiki ternyata perempuan itu adalah istri muda yang dibeli oleh Tuan Wang. Dan yang laki-laki itu adalah Tuan Li. Lu Ye Uewon lebih tahu dari siapapun apa yang sudah terjadi di sana, tapi dia pura-pura terkejut dan bertanya, mengapa bisa dia? Mama Wang takut karena dia baru melahirkan dan akan merasa kaget. Segera dia menasihati Lu Ye Uewon, nyonya, jangan terlalu bersedih. Orang yang menyeleweng harus mati, mempunyai istri secantik ini di luar masih berani mencari perempuan. Katanya sebelumnya ini dia sudah membeli rumah, kemudian mencari istri muda Tuan Wang. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuan Li? Lu Ye Uewon sama sekali tidak merasa sedih, dia hanya pura-pura menggosokkan matuk kemudian menarik nafas. Dia berharap Mama Wang bisa menceritakan lebih banyak lagi, tapi dia juga khawatir Mama Wang adalah suruhan polisi untuk mencari tahu. Karena itu Lu Ye Uewon hanya diam, menunggu Mama Wang menceritakan kisah selanjutnya. Mama Wang menarik nafas lalu dia berkata, kemudian semua ini diselidiki oleh polisi, akhirnya kecurigaan mereka jatuh di Tuan Wang dan nyonya, polisi memanggilku kemudian menanyaiku. Mereka seperti harimau dan serigala begitu mengagetkanku. Aku tidak takut kepada mereka karena sudah terbukti bahwa nyonya saat itu sedang melahirkan di rumah, apakah bisa berjalan sejauh puluhan kilometer hanya untuk membunuh orang? Apalagi aku bisa membuktikan selama beberapa hari ini nyonya selalu berada di rumah, tidak ada orang yang datang, mana bisa tahu sepasang anjing laki-laki dan perempuan itu berada di mana? Lu Ye Uewon menghela nafas panjang lalu dia berkata, terima kasih Mama Wang sudah membelaku.